Halo guys kembali lagi dari tutorial teknik drawing kita akan belajar solidwork untuk latihan bagian pemula teknik mesin di sini kita akan membahas cara membuat gambar tiga dimensi untuk latihannya di sini gambar tiga dimensi seperti ini guys tinggal kita akan buat kita tinggal kita ada gambar rumah kita saja terus kita pen tinggal kita lihat Hai tunggu tinggal kita lihat gambarnya di sini posisinya ada gambar tampak depan tampak atas tampak samping ya guys kita akan gambar dulu tampak depan dulu yang bagian ini Oke tinggal kita langsung aja bagian tab yang mana dulu deh yang bagus yang ini aja tinggal kita ke normal top seperti ini terus tinggal kita lihat dulu gambarnya gambarnya seperti ini guys kita akan bikin segi 4 dulu biar enak kita ke SketchUp kita gunakan segi 4 seperti ini terus disini panjangnya sekitar 80 dan lebarnya 50 kita gunakan eh ukuran 80 entar terus tinggal kita ke yang sampingnya lebarnya 50 entar nah kalau udah seperti ini coba kita lihat lagi udah ya geset tinggal kita kita bikin yang ini ya kita bikin yang ininya kita bikin yang ininya kalau udah bikin seperti ini tinggal kita ada garis seperti ini tinggal kita bikin line seperti ini Hai nah begini aja nggak papa terus tinggal kita lanjut lagi ke tahapnya disini potongannya berapa nah disini udah ada 20 dan jaraknya itu 15 kita kita ukur dari jarak sini sekitar 15 enter dan jarak ke sini sekitar 15 juga enter Hai nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan milorin tapi kita gunakan garis bantu dulu biar untuk di milornya seperti ini untuk titik-titiknya tinggal kita milorin menggunakan milor disini cari milor yang bagian milor ini tinggal kita blok disini atau kita klik yang bagian ininya nih seperti ini terus tinggal kita ke milor copy ini tinggal ke garis bantu nah dia udah pindah tinggal kita oke aja Nah kalau udah seperti ini tinggal kita terima yang bagian ininya nah dia nggak ngikut juga guys ya harusnya pindahin dulu ya Oke deh harusnya dia pindahin dulu oke tinggal kita milor lagi milorin dulu kita milorin dulu sorry ntar dulu yang ini dia posisinya dia maju ya guys ya taruh kita cerita aja dulu terus tinggal kita disini kan pasti seperti ini kita disini kita kasih mana ya kasih kita kasih ukuran dulu disini biar buat buat mengunci ya guys ya biar nggak gerak ya eh sorry ya apa biar nggak menggerak pasti trimnya nah seperti ini baru coba kita trim coba Hai nah seperti ini ya terus yang ini juga trim nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan lihat jaraknya lebarnya sekitar 40 ya guys ya 40 lebarnya sorry disini 40 guys ya lebarnya itu saya kirain nggak kelihatan sorry guys kurang copy nih kita bikin lagi disini disini 40 ya guys bukan 50 50 itu untuk eh diameternya atau panjangnya lebarnya sorry lebarnya lebar diameternya 40 ya disini 40 40 ketinggiannya sorry ini ketinggiannya eh kok 40 oke seperti ini ya sorry disini lebarnya disini ketinggiannya ya acok nih oke kita lanjut aja disini ada 30 kita bikin lagi bikin lagi ke gunakan leeng seperti ini nah terus tinggal kita ukur disini berapa itu kan 30 kita bagi dua 30 nya dari klik sampai titik tengah ini yang merah oke nah ya nggak bisa ya kita ulang lagi dari sini sampai titik merah ini nih nah tadi kan 30 ya 30 dibagi 2 15 enter nah terus yang satunya lagi yang ini sampai titik yang merah ini 15 enter nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita akan ininya di trim nah kalau udah seperti ini tinggal kita finish tinggal gunakan disini ekstra bus terus disini kita lihat ee baru disini 50 nya ya guys ya 50 nya disini kita tulis aja 50 atau kita centang kita tengah-tengah ya guys ya di 50 25 25 jadi ee ucs nya di tengah dia atau jarak buat mulanya berapa tadi tadi 2 25 ya guys 50 dibagi 2 jadi 25 25 disini 25 seperti ini nah oke terus tinggal kita lanjut lagi kita akan bikin yang seperti ininya nah caranya gimana tinggal kita pasisi klik disini gunakan ke norma top terus kita gunakan ee segi 4 lagi segi 4 lagi seperti ini kita di tengah-tengah dia dia mulainya di tengah-tengah ya guys ya kalau ada seperti ini kayaknya tengah-tengah dia tengah-tengah titik ini jadi kalau ee apa kalau 50 pasti dia dimulainya di 25 seperti ini nah kita pasin aja atau kita lebihin nggak apa-apa kita pasin seperti ini terus kita lihat ee berapa ininya lebarnya sekitar 10 nah kita akan bagi 2 10 nya jadi 55 kita klik seperti ini 5 nah dia kalau udah ngikut oke baru tinggal kita oke dulu disini kita gunakan namanya proyek ee office bukan office lupa lupa ee apa coplier ethanin yang ini tinggal klik disini ya biar kita akan trim ini ya nah kalau udah seperti ini tinggal kita trim yang bagian ini ya nah ini trim ini juga trim terus kalau udah seperti ini tinggal kita akan milorin ini milorin kita menggunakan milor kalau gunakan milor kita harus ada garis bantu gunakan ini garis putus-putus disini tengah-tengah kalau udah seperti ini baru tinggal kita gunakan milor kita blok semuanya baru tinggal kita ke mirror mirror above atau mirror tentang klik seperti ini kita oke nah tinggal kita kalau udah seperti ini tinggal kita ubah atau kita ekstral disini tinggal kita oke dulu terus kita lihat ee apa kita robit coba klik kanan nah seperti ini ya baru tinggal kita akan potong ee potong seperti ini oh ketinggiannya beda ya guys ya atau kita catkan jet kalau kurang terus kita gunakan lagi klik sorry ekstra dulu terus di ekstra plus nah disini tadi itu berapa ketinggiannya sekitar 20 disini ya 20 tinggal tulis aja disini 20 jadi dipotong 5 nya 20 tinggal kita oke kita klik kanan coba disini klik kanan ke rotten view seperti ini tinggal kita akan potong seperti ininya tinggal kita klik aja ke normal top kita gunakan namanya lane lane taruh pojok sini nah sampai sini oke terus disini juga sama gunakan lane sampai sini oke kalau udah seperti ini tinggal kita kita disini ya kita gunakan project biar kepotong kalau nggak gunakan project tinggal nggak akan kepotong eh project complier ya guys ya project kan cek ya dia seperti ini oke tinggal kita oke aja oke kalau udah seperti ini coba kita akan ubah menjadi 3 dimensi kita setelah dulu di sini potong di sini potong ini coba kita penulis seperti ini nah biar kelihatan di sini kita balikin balik ke arah sana nah ternyata mau dipotong ini disini nggak bisa ya guys ya coba kalau nggak bisa kita ulang lagi kita gunakan disini shoot nah seperti ini tinggal kita oke sisinya seperti ini tinggal kita lanjut tahap berikutnya oh ini ada ya guys ya yang 40 ini oke tinggal kita bikin dulu deh yang 40 ini kira-kira ini nanti nggak ada saya nggak kelihatan kurang opi ayahnya oke kita langsung aja kita ke gambar segi 4 titiknya mulai di tengah atau di sini nah seperti ini kita bikin terus kita di sini lebarnya itu kan 40 terus ketinggiannya sekitar 8 kita bikin dulu ketinggiannya sekitar 8 seperti ini kasih 8 enter terus dari jaraknya itu sampai sini ini sekitar tadi itu kan 40 dibagi 2 jadi 20 ntar ya kalau udah seperti ini tinggal kita oke aja oke aja terus tinggal kita gunakan klik kanan atau kita drag ya puternya seperti ini terus tinggal kita gunakan eee apa jons ini tinggal kita tarik aja seperti ini kalau udah seperti ini tinggal kita oke hasilnya seperti ini ya kita klik kanan total view terus kita lihat lagi apalagi gambarnya di sini di sini ada gambar bentuk segi oh segi 4 ini tapi motornya beda ya kita klik aja posisinya di sini ke normal top kita gunakan di sini eee apa lingkaran atau lingkaran klik lingkaran di sini eee kita ada 3 point yang 3 point ini kita klik yang bagian ini eh sorry kita ulang lagi klik terus pindahin ke sini pindahin ke sini pindahin ke seperti ini atau dimana aja lah kita ya kita seperti ini aja nah seperti ini ya kalau udah seperti ini coba kita akan ukur dari jaraknya eee ini kan pasti tengah-tengah dia mentenya ya tinggal 20 tinggal kita ukur dari jarak sini sampai sini dia 20 enter terus tinggal kita ngambil tengah-tengah yang bagian titik sini mana titik sininya kalau nggak nemu kita bikin garis bantu titik seperti ini nah terus kita ulang lagi titik si titik mana nih nah titik yang kuning ini ya tinggal baru ke sini biar tahu dia berapa jaraknya nanti itu beberapa eee lebarannya itu 50 ya dibagi 2 jadi 25 di sini nah dia biar ngangkat ke atas sedikit oke tinggal kalau udah seperti ini baru tinggal kita akan ubah menjadi 3 dimensi atau klik kanan kita drag ya ke atas seperti ini nah terus tinggal kita di sini ya dia berubang ya guys ya tinggal kita pindahin gunakan extra shoot sorry tinggal kita oke coba kita rapiin lagi di sini rapiin dulu biar nggak terlalu ribet di sini rapiin ya nah tinggal kita klik kanan gunakan router view seperti ini oke tinggal kita lanjut lagi kita apa lagi di sini gambarnya udah selesai ya guys ya oke itu dia guys latihan buat solid clock untuk pemula 3 dimensi mau maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like rest of text sampai jumpa kembali guys terus 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 terima kasih terima kasih terima kasih